Nah saat itu yang kontrak seorang ustaz beserta keluarga kecilnya, dia masih memiliki anak satu, kalau tidak salah satu ya anaknya, istrinya bercadar maksud saya. Nah saat itu beliau si ustaz ini kalau malam kan ke masjid dia mengajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di segmen kali ini saya masih mengundang Mbak Ika yang akan bercerita tentang kisah gedung putih yang sangat menarik dan mistis. Ikuti ceritanya, oke? Sampai jumpa. Cerita dari sekitaran Makassar ya. Ini saya ingin bercerita tentang gedung putih, rumah putih yang biasa orang juluki di sekitaran gua. Nah ini yang saya mau bercerita yaitu sebuah rumah di mana rumah itu boleh dikata angker, mistik dan banyak menyimpan cerita-cerita horror. Buat teman-teman, mungkin ada sebagian yang sudah tahu tempat dan wilayah sekitaran gua sana ya. Ini pada cerita zaman dahulu kala, ini nyata ya, pada cerita zaman dahulu kala, rumah ini mbak yang pemilik itu, pemilik terakhir ya maksud saya, dia pada zaman berang-berang dulu dia itu tuan tanah. Iya, jadi luas tanah itu dia sampai berpuluh hektare ya, luas dan bangunan gedung putih itu dijuluki karena dia berdiri di lahan yang besar rumah itu sekitar dua hektare. Nah, pada zaman dahulu kala itu, rumah itu katanya orang-orang yang ada di sekitar perkampungan itu ya mbak, dia bilang, itu pada zaman gerombolan dulu itu di situ tempat pembantaian. Jadi kita tahu ya, yang namanya pembantaian itu pasti horror ya, banyak menampakkan dulu. Nah, itu rumah, pemilik rumah aslinya itu sejak memiliki rumah itu, keluarga, istri, dan anak-anaknya itu tidak berani tinggal di rumah itu mbak, di gedung putih itu. Karena selalu mereka melihat hal-hal yang aneh, tapi dia tidak bercerita sama orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena dia takut nanti rumahnya jadi bahan topik pembicaraannya. Nah, tapi yang berani tinggal di situ, bapak itu, itulah bapak tuan tanah di sekitaran situ. Nah, karena ceritanya rumah itu setelah bapak ini sakit, anak-anaknya pun dan istrinya tidak mau merawat orang tuanya di rumah itu, karena mereka takut. Sering diganggu, sering diganggu. Jadi, bapak ini mengalah sampai akhir hayatnya itu dia meninggal di rumah anaknya. Nah, singkat cerita, rumah itu pernah dipasangi palang, rumah ini dikontrakkan ya, tapi sampai palang itu hancur, tidak ada yang mau kontrak. Mungkin dia tahu? Iya, karena orang yang bukan tinggal di situ atau orang yang lewat saja itu tahu. Kadang mereka jalan di jalan raya, karena posisi rumah itu besar dan di pinggir jalan raya. Dia itu bentuknya kayak rumah mau tikungan. Di huk begitu? Iya, betul. Pojokan? Jadi, pernah ada kejadian juga itu, tukang sayur, dia cuma lewat, dia jatuh. Tidak ada hujan, tidak ada angin, cuaca bagus, dia jatuh. Terus kita tanya, kenapa pak? Dia bilang, dia melihat seekor kuda melintas. Jadi dia mau rem, tapi karena dia kaget, dia jatuh. Padahal tidak ada kuda yang lewat. Nah, setelah itu, di cobalah. Jadi, cerita yang ini ya, saya lanjut. Jadi, setelah itu, keluarga dari pemilik rumah itu, dia pasang palang lagi, rumah ini dikontrakkan. Nah, saat itu yang kontrak seorang ustaz beserta keluarga kecilnya. Dia masih memiliki anak satu. Kalau tidak salah satu ya anaknya, istrinya bercadar maksud saya. Nah, saat itu beliau, si ustaz ini, kalau malam kan ke masjid, dia mengajar anak-anak mengaji, apa dan segala macam. Itu yang sering melihat atau yang sering diganggu itu, istrinya. Dia itu pada saat mau tidur, mau masuk kamar mandi, mau naik ke atas atau ke ruang bawah, dia selalu melihat bayangan langsung terbang, kayak melintas begitu. Tapi itu dia melihatnya kayak nyata sekali, sangat nyata. Tapi suaminya tidak percaya. Pas kurang lebih satu minggu, penampakan itu sampai membuat istri ustaz ini kayak stres. Karena dia selalu mengalaminya. Dan pada saat itu, pak ustaz sendiri yang mengalaminya. Jadi dia keluar. Jadi semua itu yang kontrak di situ paling lama satu bulan. Iya, iya. Nah, berselang berapa minggu kemudian, dipasang lagi palang, rumah ini dikontrakkan. Terjadi lagi, itu seorang pengusaha kayu. Dia terkenal di situ, pengusaha kayu itu terkenal dengan, apa namanya, kalau usaha kayu itu, mbak, bikin lemari apa dan segala macam. Penyicur. Nah, itu kata bapak itu, dia itu usahanya sangat maju dan pesat. Kenapa sejak kontrak rumah itu, sama sekali dia tidak memiliki peluang untuk bisnisnya itu keluar, tidak ada. Ngadap. Jadi kayak dia bilang, tidak cocok sisinya. Rezekinya begitu ya. Nah, terus kejadiannya itu, ada orang berdiri depan rumah itu. Dia cuma berdiri, sekedar berdiri, tiba-tiba dia jatuh. Tidak ada yang dorong, tidak ada yang apa. Nah, kejadian juga itu pernah terjadi pas tikungan rumah itu, ada seorang cewek mengendari motor. Dia jatuhnya itu kalau kita bilang jatuh bodoh-bodoh, jatuh sendiri begitu, mbak. Dia diobati-obati sampai sekarang gila. Cuma sebelum dia gila itu, dia dikasih tahu, apa yang kau lihat? Dia bilang, dia lihat semacam kuda putih melintas, terus bayangan putih yang menabrak dia. Makanya dia jatuh. Nah, setelah keesokan harinya, Pak RT dan lingkungan sekitaran situ, kasih tahu sama yang usaha kayu. Apa yang bapak biasa lihat di sini? Dia dari lantai dua, dengar di bawah orang menyapu, kerang air bunyi sendiri. Dan pada saat kerang air bunyi itu, engan yang mata keluar. Padahal tidak ada orang sama sekali. Yang paling menyeramkan itu, orang menangis. Orang menangis paling sering didengar. Karena pada zaman dahulu kala, katanya konon rumah itu tempat pembantaian. Pada zaman gerombolan. Konon ceritanya seperti itu. Makanya rumah itu di sekitaran sana disebut gedung putih. Karena memang dia, rumah itu, hampir semuanya bernuansa putih. Dan bangunan itu terletak di pinggir jalan. Jadi banyak yang dia cederai orang-orang lewat ya. Karena penampakan kuda itu paling sering melintas di jalan. Dia tidak pagi, siang, malam. Pokoknya bayangan putih dengan kuda itu selalu melintas di sekitaran situ. Jadi sampai sekarang, sudah tidak ada yang berani untuk mengontrak rumah tersebut. Karena mereka semua takut ya. Karena sudah banyak kejadian-kejadian di luar nalar kita. Nah, buat teman-teman. Inilah sedikit cerita yang saya bisa ceritakan. Dari pengalaman dan cerita teman-teman yang berada di sekitaran goa. Yang biasa rumah itu dijuluki rumah putih atau gedung putih yang berada di pinggir jalan kota. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Mohon like, komen, dan... Terima kasih sudah mengikuti atau menonton video yang diceritakan oleh narasumber Mbak Ika. Cukup sekian dulu cerita atau kisah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.